Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nyanyak, Bapak Ibu sudah bangun dan kita kembali membesarkan kelimat-kelimat Allah. Kita kembali mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara memahami ayat-ayat yang ada pada Al-Quran. Dan pada sempatan yang berbahagia ini, kita membahas surat asin. Insya Allah, setiap jam tiga, bagi Bapak-Bapak Ibu yang punya sempatan, silakan bangun dan cek di Zomal Ashani. Insya Allah, kita tetap memudahkan. Baik, para abis sekalian, kita kembali ke ayat 9. Saya coba screenshot ya. Menampak, kelihatan ya, Bia. Oke, kita... Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillah. Bismillah. Kelihatan ya. Kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan kita tangan digantung, jadi pegang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berikut ayat 9. Wajahana... 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 Wajahana mimbaini... Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aini ayahana... Aini ayahanihim... Aini... Mini ayahinihim... Aini ayahinihim... Sa'dan... Sa'dan... wamin-wamin khalfihim wamin khal wamin khalfihim wamin khalfihim saddan saddan ya saddan ya, pakai tasjid ya, pakai tasjid saddan min saddan min khalfihim saddan fa'al syayna hum fa'al syayna hum fa'al syayna hum fahum la'yub sirun fahum la'yub sirun sirun la'yub sirun sirun siruna ayat berapa ini? ayat 9 nah, ini sudah kita tulis sekarang kita pengang-penggal ya, kita pengang-penggal wa wa ja'ana mim baini ayim ini kata majemuk ya ya baini ayim saddan wa'al syayna hum baini ayim kata majemuk ini sebenarnya kita pengen jemuk semuanya sebentar ya ini baini ayim kita pengen jemuk him juga pengen jemuk jadi semuanya kita anggap aja tapus dulu sebentar ya tapus oke oke kita kembalikan ke merah nabi ayim saddan 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 bentar kita kasih oke saddan satu kata saddan fa'uruf a'fsyayna a'fsyayna um fa'um la'yub sirum wa' apa tadi huruf dan dan ya ya'ana apa itu kata kerja lampau kata kerja lampau siapa pelakunya anahnu kenapa dia adana ini ya ya pelakunya anahnu akar katanya apa ja'ala anahnu akar katanya ja'ala 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 jantinya apa menjadikan menjadikan polanya fa'ala jadi ketahu kalau kita ketemu satu kata kerja maka empat poin poin pertama bentuknya apa ya poin kedua siapa pelakunya poin ketiga apakah katanya poin keempat polanya nah baru kita tahu artinya apa ini kami 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 telah menjadikan kami telah menjadikan kami telah menjadikan dan kami telah menjadikan min min dari dari bayini bayini ini kan bayini di antara tangan di antara tangan coba lihat angkat tangan kita di antara tangan ya tentu depan kan di antara tangan ya di antara tangan ini kata benda majemuk ya atau di antara tangan artinya apa tuh di antara tangan mereka jadi depan di depan atau boleh di hadapan juga boleh di depan boleh di hadapan mereka mereka ini teman jemuk ya ya kita ganti mereka ya Pak ini ID ya kan jelas ya Pak ini di antara tangan di depan ya saddan ini coba kita kembali di antara tangan tangan saddan ini artinya apa ini saddan cari saddan apa artinya ya coba cari di kamus saddan tangan tutupan ya tutupan atau dinding boleh dinding ya jadi saddan 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 menutup kalau ada dinding ada pintu jadi kami ajak dinding dinding ya dinding 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 oke kuah huruf dan min huruf dari khalfi ini ketemu namanya jemuk ya ya khalfi ini khalfa belakang khalfa belakang mereka buka kamus khalfi khalfa itu di belakang di belakang buka kamus dulu biar-biar pastikan khalfa 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 ada khalfa menggantikan khalfan kalau khalfan itu ada itu khalfan belakang ya kalau masih 120 ya 120 kalau khalfan itu belakang ini belakang mereka di belakang mereka sabdan sama dengan tiga dinding 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 kaya lampau siapa pelakunya nahnu nahnu pelakunya nahnu agar katanya apa ghasya 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 polanya apa polanya af-ala 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 karena ada ada banyak af-ala kalau ghasya itu ghasya menutup ya ghasya maka dinding maka kami menutup ghasya 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 di halaman 1 ghasya itu di halaman 200 halaman 296 ghasya 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 meliputin af-sya itu membutakan mata membutakan membutakan menutup mata membutakan 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 di halaman 296 bisa juga menutup bisa membutakan maka kami menutup maka kami telah menutup mereka bisa juga kami telah membutakan membutakan berisda membutakan atau menutup menutup mata mereka fa maka huruf ini kata ganti huruf fa dan huruf dan huruf maka mereka tidak maka kata ganti ini ya maka mereka tidak 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 dapat melihat ini kakak SD lakunya hum oke kakak tanya basura 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 buka dulu kamu biar pas basura 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 ada di alaman 66 basura ya basura ya polanya apa ini polanya polanya afalan domah domah sukun kasrah pola apa itu afalah pola afalah pola afalah artinya apa ini melihat maka jadi diafalannya jadi menjadi apa ada ketabasura menjadi apsara apsara melihat menengoknya basura juga melihat mengerti apsara juga melihat artinya apa apsara dibanding basura lebih melihat apsara kenapa tetap menuruh turunan itu lebih lebih melihat daripada melihat jadi apsara lebih melihat daripada basura apa maknanya itu apa beru basura absura kan sama-sama melihat ini artinya ini melihat ya ini juga melihat kan apa bedanya jadi kalau melihat ini ini teliti ini kalau saya bilang memprototin ini ini melihat biasa ini memprototin mempelototin melihat tapi mempelototin melihatnya itu dengan penuh apa penuh kepokusan adalah yupsiruna mereka mereka akan melihat akan melihat akan melihat akan melihat akan melihat akan adalah depannya tidak melihat walaupun mata mereka memprotot jadi jadi dan kami telah menjadikan di depan mereka dinding penutup dan di belakang dari belakang mereka penutup juga maka kami membutakan atau kami menutup mereka mata mereka maka mereka tidak melihat tidak dapat mereka ini surat Yashinai 9 ini persiwa Nabi apa ini persiwa Nabi di menjerah pada saat Nabi keluar dari rumah kan dikepung oleh kapitores kalau Nabi membaca surat ini maka Allah katakan dijadikan dinding sehingga dia tidak melihat Nabi dan kami membutakan mata mereka orang itu tidak melihat Nabi Nabi lewat keluar oleh orang-orang tertentu ini dibacain jadi imu jimat imu apa supaya dia bisa menghilang tidak bisa atau banyak Pak Iru pernah dengar Pak Iru India cerita itu ada apa pernah dengar cerita itu tetapi tidak sejelas ini bahwa Allah menutup mereka dengan dinding di depan dan belakang tidak sejelas ini ini jelas ini kata-katanya jadi ayat ini digunakan oleh orang-orang yang sedang untuk ilmu yang berhasil itu dia ingin menghilang tidak bisa tangkap polisi ini ayat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi saat Nabi Hijrah kan dikepung karena mau dibunuh nabi selamat kemudian oleh orang-orang tertentu dibaca layar ini sepertinya bisa menghilang kita layar tetap ayat kita manusia biasa gak bisa ngilang-ngilang oke sekarang kita buka diskusi tanya-jawab silahkan bertanya Pak Eruf atau Bu Ilianis apa yang mau ditanya tentang kata-kata ini ini Pak Ustaz ya kan ini KKL tapi tandanya itu hanya karena ada yang di belakang itu aja ya kan suka hampir agud dengan kan ada alif di depan ini bisa seperti KKSAD oh ini kan di depan ya KSAD tapi belakangnya ada kita nanti kan kuncinya akar kata kalau dianggap KSAD akar katanya apa KSAD nggak ada KSAD dianggap akar kata kan nggak ada KSAD nggak ada nggak ada KSAD di depan ada sebagai pola Indonesia kalau dianggap KSAD berarti Nanya akar kata dong nggak ada satu kalau dianggap KSAD satu dua tiga empat lima kata nggak ada lima kata pola juga nggak ada dia pola apa ini kalau dianggap KSAD dia nggak nyambung kalau dianggap KSAD kalau KKL bisa sebagai pelaku sebagai pola tinggal bisa analisa Bu Yanis pada saat kita membaca Quran pada saat kita kita perlu analisa sedikit oh ini Kak KSAD oh bisa ini karena lima akar katanya dia tiga kalau dianggap KKL bahwa bisa sebagai kata kerja pelaku sebagai pola bahasa ya bisa itu ya Bu Yanis ya suka kadang-kadang suka ketepkar gitu ya jadi gitu ya Pak Eru ada pertanyaan Pak Eru sementara nggak ada Pak Ustaz Yupsiru ini Pak Eru tahu nggak Yupsiru bahwa saya ada pola apalah karena itu doma doma sukunkas pola paket doma sukunkas pola apalah ya doma sukunkas ya ya nah sekarang coba kita latihan coba Pak Eru nah kita hapus ini semuanya kita latihan Pak Eru nih sekarang Pak Eru jadikan kakek Sade kata ini An An Zara An Zara jadikan kakek Sade pelakunya Hua apa jadi Pak Eru nih An Zara Un Zirun apa An Zara pelaku Hua Yun 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 Ziru Yun Ziru Yun Yun Zara ini KKL-nya kata kerja lampaunya ini kata kerja sekarang dan akan datangnya pola-pala kan jadi doma doma sukunkas kastro sekarang coba satu lagi nih kata sambil kata afsada apa kakek Sade-nya afsada yuf sidu yuf apa itu Pak Eru yuf 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 du yuf sidu tinggal yang lainnya yuf sidu yuf sidani yuf sidu sidna ini paket ini dipertahankan ya paket doma sukunkasrah ini yang jadikan polanya pola afala ini juga gitu kan doma sukunkasrah nah ini polanya afala ini kan anzara pola afala kan absada pola afala nah coba sekarang lagi coba jadikan kakek Sade ini A-lana 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 apa jadinya nih ya Lamo au A-lana A-lana jadi kesadinya apa eh yuk 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 Ya, coba, ahlaka, coba, biar mantap, ahlaka, apa dia, ya. Yuh, 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 liku, apa, yuh, liku, 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 kita bisa sapatkan lequel, ya, kita coba sapatkan yang lagi, ya. ayat 10 wasawa'un 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 oke sebentar ya wasawa'un alaihim wasawa'un wasawa'un alaihim alaihim wasawa'un alaihim apa lagi? a'an a'an an'zertahum ke sorry a'anzertaham an'zar an'zah an'zah an'zertahum an'zara Tahum Amlam Amlam Tunjirhum Tunjirhum Layuk minun Tunjirhum 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 Layuk minun Layuk minun Layuk Minun Minun Nah ya Oke Ini sama betul dengan surat Al-Baqarah Ayat 5 6 Ini ayat Ayat ke Sepuluh Sepuluh ya Sekarang kita Kita penggal Yang merah dulu Sebentar kita ganti Dawat yang merah Oke Wah ini Pak Joko datang Assalamualaikum Pak Joko Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Pak Joko Alhamdulillah Wah Huruf Ya Pak Joko Sawa Sawa'un Kata bendah Oh langsung Kata bendah Huruf Ini kata bendah Kenapa kata bendah Tanwin Ada tanwin Alaikhim Ala Huruf Atas Him Kata ganti Kenapa Karena itu jar Oke Jar alay ya A Huruf Anzarta Anzarta Apa ini Anzarta KK KKL KKJ Jalan Kau Ngapain orang ragu lagi Ya Hum Gata ganti Gata ganti Am Amuruf Uruf Lam Uruf Uruf Tunjir Kenapa Tunjir Kenapa Tunjir Kenapa Tunjir Tunjir Oh ini Tunjir Ya Karena Ada lam Oke Ada lam ya Ya KKJ Sekarang Dan akan Datang Hum Kata ganti Kata ganti Mereka La La Huruf Huruf Yuk Minun KKJ Sekarang Dan akan Datang Oke Wah Dan Dan Sawaun Sawaun Akartannya apa itu Sawia 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 itu rata Sama 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 Saja Sama Dan Sama Sama Malai Atas Atas Boleh bagi Bagi Boleh Bagi Bagi Mereka Mereka Apakah 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 Anzarta Kata ganti Lampau Siapa pelakunya Anta 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 Akar katanya apa Nazara 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 Nazira Polanya apa Polanya Fahla Oh Afalah Afalah Kalau Nazira Tuh Cepat Buka kamus Nazira Apa Nazira Minat Menjaga Diri Nazara Menjaga 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 Diri Kela Nazara Memberi Peringatan Jadi Memberi Engkau Memberi Peringatan Engkau Memberi Memberi Peringatan Memberi Peringatan Sebagai Objek Mereka Mereka Am Atau Atau Lam Tidak Tidak Atau Tidak Ini Kakak Saden Siapa Pelakunya Tunzir Who Pelakunya Am Pelakunya Anta Anta Akar katanya Apa ini Nazira Nazira Sama Nazira Nazara Atau Nazara Ambil Yang Nazira Nazira Polanya Apa Pola Doma Subwan Kasra Pola Pola Af Af Pola Af Af Akis Sama Anta Sama Anta Sama Anta Nazira Sama Nazira Af 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 Apa Apa bedanya? Hanya beda dibentuk. Ini KKL, ini KKL. Jadi apakah engkau memberi peringatan atau ini juga. Engkau akan memberikan peringatan. Ini engkau telah. Ini engkau akan. Engkau akan memberi peringatan. Memberi peringatan. Pada mereka, om mereka. Objek dia. La, huruf, tidak. Yuk, minona. Pelakunya. Pelakunya mereka, om. Ini, yu ini. Ada, yu ada wauna. Katanya apa? Katanya, aminah. Aminah. Polanya? Polanya, af'alah. Af'alah. Kenapa af'alah? Doma, sukun, kasrah. Doma, sukun, kasrah. Pas pola, kata aminah. Ini aminah ya. Berpola af'alah. Belajarilah. Tambah lift depannya satu. Balik, sahabat. Matikan ini. Jadilah, A panjang. A, amanah. Ini artinya apa? Beriman. Beriman. Jadi, dan sama saja bagi mereka. Sama atas mereka atau bagi mereka. Siapa mereka? Orang kapir tadi. Dan sama bagi mereka. Apakah, apakah engkau beri peringatan? Apakah engkau beri peringatan? Atau tidak? Mereka atau tidak? Mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan beriman. Jadi biar saja Allah yang memberikan peringatan kepada mereka. Begitu sampai kita tidak mau beriman. Dan sama saja bagi mereka. Apakah engkau berikan peringatan kepada mereka? Atau tidak engkau berikan peringatan kepada mereka? Tidaklah mereka akan beriman. Kita ngomong ke dia. Dia tetap tidak beriman. Ini orang-orang kafir. Ya biar saja. Oke, silakan bertanya tentang gramatikalnya. Tanya Ustadz, engkau itu siapa Ustadz ya? Engkau itu siapa? Engkau itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nah, sekarang kembali ke kita. Kita juga begitu Pak. Jadi apapun yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, juga untuk kita semuanya. Kita berdawah kepada orang-orang tetangga kita. Sama saja. Gitu ya. Oke, kita lagi Pak Joko, Suranto. Ada pertanyaan ini, ayat ini? Sepertinya tidak ada ini. Masih belum ada yang aneh atau yang susah. Kayaknya masih. Sawaun itu akan tanya apa Pak Joko? Sawaun. 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 Sawaun ya. Nah, inilah ya. Jadi ayat ini kan gamblang ya Pak Joko ya. Jadi benar Al-Quran itu mudah Pak. Walakat ya sarna Qur'ana Rizikri, pahal min mudakhir. Dan sungguh-sungguh kata Allah, kami telah memudahkan Al-Quran untuk ditadaburi, untuk dipelajari. Nah, pahal min mudakhir, Anda mau enggak? Kalau mau dia mudah. Tapi kalau enggak mau ya susah. Tidak mungkin sebuah SOP, tidak mungkin sebuah petunjuk susah dipahami. Jadi kalau ada yang mengatakan akuran itu susah, akuran susah, begini, aspek itu, perlu dikaji ulang statement seperti itu. Kalau kita mengatakan akuran itu mudah. Akuran itu mudah, akuran itu mudah, akuran itu mudah, akuran itu mudah. Di studio kita Pak Joko, kita buat itu. Akuran itu mudah empat kali. Sesuai dengan surat Al-Qamar itu. Jadi kalau ada yang mengerti, kamu tahu semua enggak akuran? Enggak. Itu kenapa berarti kita mudah? Ya mudah. Kalau saya enggak tahu, tinggal kita ngaku bodoh. Jangan dikatakan kalau kita baca akuran kita enggak ngerti, dibilang susah. Berarti hebat kita. Kalau kita enggak ngerti, ya bilang aja kita bodoh. Jadi jangan dianggap akuran itu susah. Akuran itu mudah. Mudah, 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 dan mudah. Itu ya Pak Iru ya? Ya Pak. Kalau ada yang mengatakan susah, tolak aja. Oh akuran itu harus begini, harus begitu, tolak aja. Allah insya Allah, kalau kita ingin dekat sama Allah, lah bimbi kita kok. Ya Bu Yulianis ya? Ada yang mengatakan, aguran susah, tolak ya Bu? Masa peci, sempit, kepala disalahin. Kalau peci sempit, Pak, peci diganti. yang kepala dipotong, Pak. Kalau kita menganggap akuran susah, sama aja kepala dipotong. Ya? Kalau kita enggak paham, katakan, Ya Allah, ajarkan kami, Ya Allah. Itu aja. Jadi bilang susah. Kalau bilang susah, berarti kita membenarkan diri kita, enggak paham. Berarti boleh. Kenapa? Susah. Ya, kalau kita katakan akuran susah, kita enggak paham. Itu berarti melegalisir ketidakpahaman kita. Membenarkan ketidakbenaran kita. Itu kalau kita katakan akuran itu susah. Katakan akuran itu mudah. Masalah kita belum paham, itu nomor 475. Kalau kita enggak paham, nomor 315. Pusat belakangan itu. Yang penting katakan mudah dulu. Saya akan tetap katakan mudah, 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 dan mudah. Di depan siapa saja? Kalau duji saya, kamu mengatakan mudah, coba terimakan ini. Kalau saya enggak paham, ya tinggal naku saja. Saya enggak paham. Ya, tinggal belajar. Apa yang enggak tahu adalah belajar. Bukan mengatakan susah. Oke, Bapak-Ibu sekalian. Ada lagi contoh yang mudah itu, Ustaz. Ya, sebetulnya contohnya. Al-Quran itu, anak kecil saja, yang usia 7 tahun, sudah bisa hafal 30 juz. Itu kan bentuk kemudahan. kemudahan. Bukan soal, itu kan berhatikan contoh bentuk kemudahan antara lain, mudah dihafal. Kalau kita memang belum hafal, ya karena memang kitanya yang... Kitanya yang itu, kenapanya kok. Logikanya begitu. Anak kecil yang bisa hafal, bisa kita enggak. Kan anak kecil saja, bisa hafal ternyata. Iya. Itu kira-kira antara lain seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita kan dalam hal ini, kita belajar menerjemahkan. Nah, sebetulnya juga mudah. Mungkin kitanya yang masih... Itu masih Pak Jokong. Masih Pak Jokong. Saya belum bisa apa-apa, karena bukan Qur'annya, tapi sayangnya. Itu yang belum... Betul. Ya, gitu Pak. Benar Pak. Ini ngaku ya, pengakuan diri itu di hafalan Allah itu yang mahal agaknya, Pak. Iya. Jangan dibilang, kalau kita ngapal, susah, jangan. Saya terkagum sama Bu Yulianis. Begitu. Katanya itu, beliau bisa jawab semua. Saya perlu belajar sama Bu Yulianis itu. Gimana caranya? Assalamualaikum, Bu Yulianis. Bu Yulianis. Bu Yulianis. Ya, mungkin lagi sholat. Baik, kita tutup aja, Pak. Kita tutup, karena sudah jam 4. Mungkin kita buka diskusi lain. Baik, Bapak-Ibu sekalian dan para netizen kami di luar sana, para penggemar metode Arsani, para pencinta Al-Quran, semoga Allah berikan kita pemahaman tentang Al-Quran. Dan kita nanti insya Allah, kata Allah melalui Nabi, ikra Al-Quran, fa'inahu ya'ti ya'ma syafi'am. Macalah Al-Quran itu, pada buriah Al-Quran itu, dekat ke Al-Quran itu, kenapa? fa'inahu ya'ti. Maka sesungguhnya dia, ya'ti akan datang, hari kiamat, syafi'an sebagai penolongmu, sebagai pengacaramu, sebagai apa namanya, yang akan menolongmu, yang tidak akan pernah gagal. Kita baca Al-Quran itu sebagai penolong kita. Semoga kita nanti berada di dalam menangun arusnya Allah pada saat dari Jauh Melisak. Demikian kita tutup dengan baca Kepala Kul Majlis. Subhanakallahumma berasal. Terima kasih. selamat menikmati